Ratusan anak yatim di Kabupaten Bangka Selatan mendapatkan bantuan peralatan sekolah dari Yayasan Pena A. Rahman dan Tim Baher. Bantuan perlengkapan ini diberikan untuk membantu para anak yatim mendapatkan peralatan sekolah yang layak saat memasuki tahun ajaran baru. Sebanyak 250 orang anak yatim dari beberapa wilayah di Kabupaten Bangka Selatan mendapatkan bantuan paket peralatan sekolah. Bantuan tersebut diberikan oleh Yayasan Pena A. Rahman Tubwali bersama Tim Baher pada Sabtu 17 Juli 2022. Salah satu wali anak yatim asal kampung Padang Tubwali, Asma mengatakan situasi saat ini pihaknya merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan peralatan sekolah. Diharapkan kegiatan yang akan datang juga ada bantuan lain yang menyasar anak yatim pihatu khususnya jaminan pendidikan. Ada bantuan dari Tim Baher. Terima kasih kami yang neneknya ini mengucapkan semoga diberkai Allah bantuan ini dan dilimpahkan resikinya dari bantuan ini. Ke depan insya Allah kalau nenek masih, macam ini lah. Nenek ada kanya yang dia berjual, dia berjual. Insya Allah lah kalau dikasih masyarakat siswa. Jadi terserah bantuan dari Tim, dua ini lah. Sementara itu, Sekretaris Tim Baher, Rofiko mengatakan, bantuan peralatan sekolah yang dibagikan tersebut berupa tas sekolah, buku, pensil, penghapus, dan perlengkapan lainnya. Di Tim Baher dengan Pena Rema berbagi peralatan sekolah, 250 paket untuk 250 anak yatim sekitar Toboli. Apa apa yang diisi paket? Paket itu ada tas, buku tulis 2 pak, pena 2, pensil, penggaris, dengan peruncing. Anak yatim itu dari berapa keluar? Anak yatim itu dari keluarhan Toboli, Teladan, Tanjung Ketapang. Juga ada yang secara keluar itu ada pada tujuh kan, desa Ketosang, ada juga dari pulau panjang dengan pulau tinggi. Karena kan ini kan pas momenah kan lagi, apa, baru ajaran baru sekolah. Jadi momenah memang itu sebenarnya agenda Pena Rema itu setiap tahun. Jadi Alhamdulillah, jadi setiap tahun itu kita tidak ada stop, jadi setiap tahun kita biarpun cuma sedikit, tetap ada bantuan ke mereka. Bantuan peralatan sekolah tersebut diberikan bertepatan dengan momentum tahun ajaran baru dan peringatan Hari Anak Nasional. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Suseno, AINews, melaporkan.